Beliau merupakan pakar teknologi yang berbakat hanya menjadi sebagai pakar narasumber berbagai seminar. Beliau juga akademisi sekaligus penulis puluhan judul buku dan ratusan jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik tingkational maupun internasional. Itu sungguh luar biasa dan mungkin kalau yang sangat tidak asing lagi istri beliau adalah... Semua ini kuceritakan karena rasa terima kasih sebab dalam rumah ini alah melimpahkan rahmatnya. Menetap hari dengan mimpi, membuka hari dengan eksekusi, kami datang untuk buat kemuguru, untuk rasa ingin tahu kami. Kami juga datang untuk bertemu teman-teman terdekat kami, bercanda dan tertawa. Anak-anak yang semangat selalu membuat saya percaya dengan pekerjaan saya. Senangnya melihat semangat belajar, berteman dan bertata nama. Kami semakin bangga menjadi pembimbing mereka. Kepercayaan melalui pekerjaan sekolah hingga pekerjaan rumah selalu dipegang oleh siswa. Jiwa-jiwa muda mengajarkan kami untuk selalu membuka pikiran dengan hal-hal yang baru. Sehingga kami akan selalu melayani dengan senang hati. Setiap absensi pagi, selalu mengawali lembar hari. Berkisahkan serunya bertemu teman-teman. Keringat di lapangan. Masa ingin tahu, praktik-praktik baru. Informasi yang seru dan haumnya ruangan kelas. Semangat tidak memandang situasi. Semangat datang dari berbagai latar belakang. Semangat yang menyatukan kami semua. Semangat kami, Yayasan Tarakanita. Kami diunding kesempatan 3 tahun. Untuk menulis jurnal masa SMA. Kami akan karang sebaik mungkin. Sehingga mungkin. Masa-masa emas, di mana masa yang tidak dapat diulangi seumur hidup. Seribu satu kisah dengan teman sekelas dan guru. Untuk diceritakan kepada anak cucu ketika besar nanti. Memulai segala rakyat kebiasaan ini supaya berjalan dengan lancar. Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan. Karena hari ini sungguh luar biasa bagi kami. Kami boleh engkau bangunkan di pagi hari tadi dalam keadaan sehat. Dan sungguh engkau beri keluarga untuk kami yang sangat luar biasa. Menjaga kami, mendampingi kami, dan boleh mendampingi kami dalam segala proses kami. Terima kasih atas guru-guru kami Tuhan. Mereka yang senantiasa memberikan hal-hal baru bagi kami. Dan juga boleh membukakan pintu-pintu pengetahuan bagi kami. Sehingga kami boleh senantiasa tiap hari. Semakin hari, semakin berkembang dengan baik. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Engkau boleh kami satukan dalam media komunikasi ini. Kiranya sungguh persatuan kami ini menjadi modal pergi kami untuk mengembangkan kami. Buka pikiran dan hati kami Tuhan. Sehingga boleh menerima informasi-informasi yang baik untuk kami. Sehingga engkau akan menopang kami dengan segala peristiwa kami. Pengetahuan kami. Informasi yang baik bagi kami. Dan biarlah engkau sendiri yang menentukan karya dan hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang boleh engkau berikan kepada kami. Boleh kau adilkan Bapak Profesor Indra Jit. Jaga keluarganya Tuhan. Sehingga boleh senantiasa sehat selalu. Dan boleh menjadikan keluarga mereka senantiasa menjadi dupa yang harus bagi sesama dan tentunya juga bagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam campur tangan kuasamu. Biarlah engkau sendiri yang membuka pikiran kami. Membuka hati kami. Sehingga kami boleh terbuka terhadap informasi. Kami serahkan Tuhan seluruh acara kami ini ke dalam pimpinan engkau. Karena kami percaya engkau sendiri yang akan memimpin. Dan engkau sendiri akan menyelesaikan pertemuan kami. Dengan kami mendapatkan seluruh informasi yang penting bagi kami. Tuhan biarlah engkau sendiri yang menyelesaikan dan mengawali seluruh proses pertemuan kami ini. Dan biarlah kami boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruhnya acara ini di dalam campur tangan kuasamu. Amin. Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sebanyak segala abad. Amin. Santo Karurus Burumius. Doakanlah kami. Bunda Elizabeth. Doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. I think that's it. Mungkin tadi pengenalan biografinya mungkin kurang lengkap. Karena banyak sekali mungkin nanti bisa disampaikan di sela-sela. Mungkin ada hal yang kok sedikit sekali katanya banyak. Karena sungguh luar biasa mungkin karena teman-teman pasti pengen tahu siapa sih Profesor Indejit. Karena mungkin atau mungkin hanya melihat di TV-TV saja tapi sekarang bertemu dan bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom meeting. Tapi bagi kami sudah luar biasa dan ada beberapa mungkin ya untuk ibu kepala sekolah, ibu Rina mungkin sebelum dimulainya mau menyampaikan patah kata atau mungkin dua buah patah kata pun juga. Mohon untuk penyambut Bapak Profesor. Silahkan Ibu Rina. 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 Terima kasih. 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 Tendo. Terima kasih. Tendo. Tendo Wiroyudo. Menjadi engineer komputer atau programmer. Rachel. Mau jadi finance. Jovinka. Jadi orang sukses. Astronot. tapi enggak ada namanya. Abel, mau jadi orang baik-baik. Jesseline, mau jadi psikolog. Luar biasa. Angelica Fedora, ingin jadi bisnis woman and modeling. Wah, hebat. Carlos, ingin jadi pengusaha. Oke, udah 83 orang nih. Satu menit lagi kesempatan. Siapa yang belum? Brian, ingin jadi financial planner. Bengedo, apa nih? Valentino. Ingin pengaribuan, ingin menjadi pengacara lawyer dan juga menjadi pengusaha. Oke. Leonardes, jadi pengusaha. Michael Wijaya, 11 IPS 2, ingin jadi pengusaha. Mantap. Sudah banyak sekali cita-citanya ya. Sekarang pertanyaan kedua. Siapakah tokoh idolamu? Ayo, silahkan dijawab. Siapakah tokoh idolamu? Putin, Bill Gates, Devdak, Sinlu, Gover Hillman, Vincent Raditya, Shaw Michael, Jesus, Mama. Wah, itu mantap itu. Mama tokoh idolanya. Madonna, Erwin Gutawa, Chris Dayanti. Beda-beda amat tuh ya. Semuanya musikus ya. Orang tua saya, bagus. Mami, Profesor Satya Negara, Almarhum Kobe Bryant. Ayo, siapa lagi tokoh idealanya? Michael Jackson, Almarhum. Sui Isida. Oke. Seventeen, K-pop. Wah, mantap. Jack Ma. Ayo, siapa lagi? Tokoh idolanya. Siapa yang belum nulis? 92 orang. Titus Bonai. Wah, pemain bola nih kayaknya. Warren Buffet. Orang tua. Oke. BTS. Itu yang saya tunggu dari tadi. Ya. BTS-nya siapa nih? Kan banyak BTS tuh. Apakah J-Hope atau si si siapa lagi kok saya lupa jadi namanya. Oke. Ariana Grande. Malala. Pinto. Oke. Pertanyaan ketiga. Ting. Ya. Nanti rencana kuliah mau ngambil jurusan apa. Itu ada pilihan. BIPA, teknik. Wah, cepat sekali. Ya. Oke. 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 Terus. Ya. Kita lihat. Wah. Paling banyak mau jadi ekonom, bisnis, manajemen karena pengusaha ya. Nomor dua, seni, desain, media. Wah, yang mau jadi guru baru satu itu kayaknya. Yang mau jadi guru baru satu. Yang mau jadi romo atau suster baru dua itu. Ya. Lumayan lah ada ya. Tidak ada yang mau jadi guru atau dosen kayaknya ya. Ilmu teknik. Tiga. Oke. MIPA, kedokteran seimbang. Ilmu bahasa. Tujuh. Wah. Jadi para banyak ingin jadi pengusaha ya. Luar biasa sekali. Ya. Saya doakan semoga cita-citanya semua, cita-cita yang ada di depan ini tercapai. Bagus. Kita lanjut ya. Jika meneruskan kuliah, ingin kuliah di kampus mana? Di Indonesia itu ada 4.500 kampus. Di luar negeri ada puluhan ribu kampus. ITB, BINUS, UI. UI. Mana aja? Pokoknya luar kota. Tuh pengen jauh-jauh dari papa mama pokoknya ya. Jauh dari orang tua. Oke. UGM. Taiwan. Tuh mau ke Taiwan. NUS, Singapore. Oke. Esbon Jakarta, Trisakti, Keio, Jepang. Ya. London. Luar negeri. Podomoro. Atma Jaya. UC Irvine. Harvard. Unpad. Monash. UCLA. UNJ. Oke. China. Taruman Negara. Trisakti. Yale University. Auckland University. Oke. Luar biasa, luar biasa. Hebat. Binus paling banyak ya. Binus UI, UPH, UBM, UGM, Prasmul, Untar. Ya. Sekali lagi saya doakan semuanya yang ada di sini bisa masuk ke sini. Amin ya. Terima kasih. Kita maju lagi sedikit. Selama belajar dari rumah, aplikasi apa saja yang Anda pakai. Selama belajar di rumah kemarin ini, pakai aplikasi apa saja? Zoom, Brandly, Line, Google Class, TikTok. Mantap. Ada TikTok. Oke. Line, Google Classroom. Oke. Quizzes. Oke. Mobile Legends. Wow, pakai Mobile Legends. Asik banget. Nah. Adobe. Oke. Netflix. Netflix. Oke. Google Meet. WA. Wah, paling banyak pakai Google Classroom. Google Class. Google Meet. Zoom. Line. YouTube. Ya. Kain Master. Tenius. Oke. Spotify. Mantap. Oke. Good. Jadi, banyak ya yang dipakai ya. Termasuk ruang guru, fotomet. Bagus. Kreatif. Nah, sekarang siap-siap pertanyaan berikutnya. Supaya saya mengenal Anda ya. Nanti kalau semuanya berjalan normal, Anda pilih mana? 100% belajar di kelas seperti dulu, 100% belajar di rumah seperti sekarang, atau campuran? Ya, tuh. Biar Bapak Ibu Guru bisa melihat. Ya, Bapak Ibu Guru bisa melihat. Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat. Banyakan pilih yang mana? 100% belajar di rumah seperti biasa, 100% belajar di rumah seperti sekarang ini, atau campuran kombinasi. Nah, Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, tadi kan tanya, nanti kalau sudah masuk, apa yang harus dipersiapkan? Nah, itu yang harus dipersiapkan. Yang mau kembali kayak dulu, seperti dulu persis, cuma 27 orang. Sementara yang mau seperti-seperti ini aja, 16 orang. sisanya adalah campuran atau kombinasi. Jadi, kita harus menyiapkan nanti gimana caranya belajarnya itu campuran. Bahasa kerennya blended learning. Jadi, yang 30 nanti datang tiap hari ke sekolah ya. Yang 16 di rumah semua ya. Nah, sisanya yang campuran. Oke, mantap. Kemudian, terakhir pertanyaan saya. Apakah yang ingin Anda ketahui mengenai diri saya? Silahkan boleh tanya apa saja. Kemampuan. Tidak ada. Semua. Bakat. Istri. Idolanya siapa? Umur. Awal karir. Potensi dan talenta. Umur berapa? Oke. Kenapa nanya umur ya? Udah tua kali ya. Oke, udah. Gak ada yang mau tanya lagi nih. Oh, saya lupa. Oh, saya lupa pakai yang scroll nih. Biar kita bisa lihat. Oke, udah tuh. Pekerjaan. Joget TikTok. Banyak joget TikTok aja mah. Gampang. Oke. Terima kasih. Saya stop ya. Oke. Nah. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri saya gampang. Kan sudah tahu nama saya. Anda tinggal buka. Teman-teman sekalian tinggal buka internet. Itu alamatnya eko.id. Eko.id. Gampang banget lah. Eko.id. Kan nama Eko banyak di dunia ini. Eko.id. Nah, Eko.id. Udah tuh kalau mau kenalan. Silahkan. Browsing sendiri. Ya. Saya akan sharing beberapa sebelum kita mulai. Kenalan sedikit. Mana dia. Eko.id. Nah. kelihatan kah? Kelihatan gak bu di depan bu? Bu Uri. Bisa lihat di depan? Kelihatan. Apa? Gambar apa di depan? Kelihatan. Kelihatan ya? Coba saya mau tanya sama Valerie Ardani. Valerie. Nyalakan mikrofonnya Valerie. Valerie. Valerie lihat apa di layar saya? Ada gambar muka Bapak. Oke. Menurut Valerie umur saya berapa? 58. 58. Terima kasih Valerie. Hiroki. 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 Hiroki buka mikrofonnya. Lihat buka saya Hiroki. Berapa usia saya? 55. 55. Terima kasih. Udah jawabannya udah dikumpul. Gak boleh lagi udah dikumpul. 51. Udah ngelihat ya. Oke. Bapak Ibu. Teman-teman sekalian. Adik-adikku yang kucinta. Nih. Nama saya. Iqardus Eko Indrajit. Kalau Anda klik My Masterpiece. Ini keluar semua tulisan-tulisan saya. Tadi ada yang lihat. Saya sudah menulis 477 koleksi. Saya sudah menulis lebih dari 75 buku. Saya sudah bikin presentasi lebih dari 700. Sertifikat saya ada 161. Nah itu bisa lihat semua. Itu ya. Itu adanya di depan. Nah dulu saya sekolah di mana? Oke. Sekolah lah keluarnya ini. Ini yang lama. Jadi. Sorry kok salah terus. Jadi teman-teman sekalian. Saya SD saya dulu di ASISI Tebet. ASISI Tebet SD kelas 1 doang. Kelas 1 doang saya di SD ASISI. Kemudian saya pindah ke Dumai. Di Dumai itu di Riau. Di Riau saya di sana kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kemudian saya pindah ke SD. Saferius 8 di Palembang, di Pelaju. Itu kelas 5 dan kelas 6. Terus SMP-nya saya pindah ke Santa Teresa, Jakarta. Kemudian SMA-nya saya pindah ke Canisius. Nah habis di Canisius, S1 saya di ITS Surabaya. S1 saya di ITS Surabaya. Nah S2 saya agak rumit ini. S2 saya itu ada tujuh. Ada tujuh S2 saya. Pertama, saya dapat Master of Science dari Harvard University Amerika. Kemudian saya dapat Master of Business Administration dari Leicester University Inggris. Kemudian saya dapat satu Master lagi di bidang Filosofi dari Maastricht School of Management Belanda. Kemudian saya dapat Master lagi dari Swiss German University. Saya punya Master lagi dari London School of Public Relations. Saya punya, lupa lah Master saya, pokoknya ada tujuh Master saya. Doktor saya ada dua. Satu di Filipina, satu di Polandia. Sekarang saya lagi ngambil dua dokter lagi. Saya sedang mengambil dokter pendidikan di UNJ. Dan dokter ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia. Nah ini ijasa-ijasa saya kalau Anda mau lihat semua. Ini beberapa ijasa saya. Kelihatan ya. Nah, saya juga memiliki lebih dari 160 sertifikat. Ini sertifikat saya. Nah, sertifikat saya macam-macam. Ini ada dari Yale. Ini dari Yale University. Ya, dari Yale University ada. Saya punya sertifikat juga dari... Tadi ada yang mau ke Irvine. Nah, ini sertifikat dari Irvine. University of California at Irvine. Saya juga punya dari MIT. Dari MIT saya punya sertifikat dari MIT. Jadi total itu saya punya kurang lebih sertifikat dari 130 kampus di seluruh dunia. Ini ada dari Berkeley. Kalau Anda tahu UC Berkeley. Ini ada dari Curtin University di Australia. Ini dari Babson College di Amerika. Ya, itu dari Afrika juga ada. Nah, ini semua sertifikat-sertifikat saya. Nah, kan ada pertanyaan. Nanti waktu lulus tidak cukup. Ada dari Korea. Saya juga punya. Yonsei University dari Korea. Nah, nanti lulus itu tidak cukup. Cuma ijazah sama transkrip. Tetapi di Indonesia harus punya sertifikat kompetensi atau kemampuan. Nah, kemampuan saya apa saja. Nah, macam-macam. Tuh, yang senang hacking. Saya juga suka hacking. Saya punya ethical hacking forensic investigator. Saya punya gitu ya. Sepuluh tahun saya yang menjaga internet Indonesia. Dipercaya pemerintah gitu ya. Bidang saya komputer, manajemen, bisnis, komunikasi. Anda bisa lihat dari sertifikat yang saya miliki. Silahkan cari sendiri. Nah, konferensi saya mengajar selain di Indonesia. Saya mengajar juga di Jepang. Saya mengajar di Amerika, di Inggris, di Australia, di Singapura, di Malaysia. Saya mengajar di beberapa tempat, di perguruan tinggi. Sudah, silahkan dicari semua. Kemudian, itu sampai ke pekerjaan. Nah, pekerjaan. Ini dulu nih waktu saya di California nih. Driving License SIM. Nah, itu studi saya waktu di Harvard itu masih kurus, kering. Persis kayak Anda ya. Masih kecil, kurus. Sekarang udah terlalu berat. Nah, itu tadi untuk yang bertanya latar belakang saya. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai keluarga. Keluarga saya bisa dilihat di... Sama, semuanya saya taruh di eko.id. Di sini, Anda bisa lihat keluarga saya di my picture. Nah, ini yang tadi ibu guru katakan. My soulmate tuh istri saya. Istri saya lulusan Tarakanita. Nah, Tarakanita. Istri saya. Jangan bilang-bilang. Dulu pacarannya sama Ursula. Tapi, menikahnya sama Tarakanita. Ya. Tuh, ini istri saya. Dia adalah artis penyanyi. Mungkin Anda belum lahir. Tapi pasti ayah, ibu Anda mengenal. Nanti kasih tau aja di rumah. Namanya Lisa Arianto. Nah, ini. Kemudian, anak saya ada empat. Nah, anak saya ada empat tuh. Anak saya empat. Cowok, satu, tiga cewek. Ini foto tiga tahun yang lalu. Jadi, masih agak lama. Lengkap nih, anak saya nih. Ada yang di Luhur. Ada yang di Tarakanita. Ada yang di Canisius. Yang satu baru mau masuk SMP Tarakanita. Oke. Terus nih, kalau mau lihat berita-berita di Koran. Di majalah. Tuh, saya kumpulin semua. Hobi saya kumpulin semua ini. Kenapa? Mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan lain sebagainya. Nah, demikian. Adik-adik sekalian perkenalan singkat mengenai saya. Ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Saya akan mulai dengan cara yang sederhana. Tadi saya melihat banyak yang pakai kuisis. Betul? Saya ingin membuktikan, coba Anda menggunakan kuisis. Ya. Nah, silakan. Saya minta Anda join dulu di sini sebelum kita sharing. Silakan join, di joinmyquiz.com dengan nomor 888-636. 888-636. Saya akan menerangkan mengenai hari ini berdasarkan masukan dari sini. Sehingga nanti teman-teman sekalian bisa lihat seperti apa. Terima kasih untuk Andre Alexander, Kevin Chang, Lorencius Tenggara sudah masuk, Andrea masuk, Lee masuk, Yoselin sudah masuk, Kalista, Jessica, Fayala, Emily, Anas. Oke. 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 48 orang. Oke. Brenda, Brenda. Brenda sudah berhasil masuk, Brenda? Mikrofonnya dinyalakan, Brenda? Apakah Brenda sudah berhasil masuk? Silakan nyalakan mikrofonnya, Brenda. Gak apa-apa. Belum, Pak. Ini lagi tulis namanya. Oh, lagi tulis namanya. Oke. Carlos, Carlos Chai. Carlos. Berhasil masuk, Carlos? Lagi mau masuk, Pak. Lagi mau masuk. Oke. Brian Wong. Brian Wong. Berhasil masuk, Brian Wong? Sudah, sudah, sudah. Sudah. Bagus. Wiria Gunawan. Wiria Gunawan. Berhasil masuk? Berhasil masuk, Pak. Berhasil masuk. Bagus. Kemudian, Jesseline Rustiadi berhasil masuk? Jesseline berhasil masuk? Belum. Belum, ditunggu. Saya mau tanya sama Rafael Gibran. Rafael Gibran. Background saya apa gambarnya? Background saya. Aquarium, Pak. Apa? Iya. Aquarium. Aquarium. Oke. Sekarang kalau saya tanya ini, sekarang background saya apa nih? Saya ganti sebentar. Aquarium ya? Betul ya? Oke. Nanti saya ganti. Sip. Thank you. Ya, sambil menunggu, saya juga sekarang kerjaan saya ngapain? Pertama, saya adalah seorang rektor. Rektor di kampus baru di Gading Serpong. Namanya Pradita University. Ya, yang nanti tertarik mau belajar mengenai cara membangun smart city, bisa ke sana ada perhotelan, ada cafe, ada komputer, ada sipil, arsitek, dan lain sebagainya. Saya juga membantu Universitas Pertahanan, saya membantu Kementerian Pertahanan, membantu Kepolisian Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. 167, siap-siap ya. Ibu Wuri ada di sini, Ibu Wuri. Apakah Ibu Wuri sedang berada di sekitar? Ada di sini, kenapa, Bapak? Nah, Ibu Wuri, ini saya mau bikin perlombaan ya. Tolong dicatat. 10 nilai paling tinggi akan saya kasih sertifikat khusus. Yang saya tanda tangani ya, 10 nilai tertinggi. Saya akan ngetes dalam waktu 3 menit saja, hanya 3 menit, mengenai Indonesia Tanah Airku. Silahkan dimulai, saya akan start. Silahkan teman-teman mulai menjawab pertanyaannya. Sementara Fidana berada di urutan pertama, disusul oleh... Oh, Edgar sekarang pertama, menyusul Fidana. Patricia nomor 4, disusul oleh Maria Juwana di tempat pertama. Ya, 2 setengah menit lagi. Ya, 2 setengah menit lagi. Vanessa, juara 1 sementara ini. Ayo. Jennifer mengejar di tempat kedua. Oke. Android tempat keempat. Jennifer di atas sekarang, menyusul Vanessa. Kita lihat siapa yang paling tahu mengenai Indonesia. Ya. Masih Jennifer. Jennifer belum disusul oleh yang lain. Cila. Cila udah mencoba menyusul Jennifer. Nathania dan Elizabeth sudah ada di tempat. Pat Ferry mengambil alih Cila. Apakah Jennifer ada yang menyusul? Jennifer masih di atas. Satu setengah menit lagi. Ya. Jennifer sama Adeline, Luisa, susul-susulan. Waktu tinggal satu menit. Satu menit lagi. Wow. Adeline, Luisa, tiba-tiba menyalif Jennifer di atas. Masih ada 30 detik. Maria Aurelia tiba-tiba menohok ke atas. 10 detik lagi. Saudara-saudara, habislah waktunya. Juara tiga, Adeline. Juara dua, Ferry. Juara satu, Maria Aurelia. Terima kasih. Ibu Wuri. Nah, jadi yang hari ini mendapat sertifikat khusus dari saya. Maria Aurelia, Feride, Adeline Luisa, Daniel, Jennifer, Yana, Feli, Niko, Michiko, Elisabeth Amandeus, dan Gabriel SM. Oke. Gapuk tangan untuk 10 pemenangnya. Gapuk tangan buat yang hebat-hebat. Mantap. Mantap. Nah, kita. Nah, dari sini saya mau melihat Ibu Guru. Ibu Guru. Ibu Guru. Ada berapa, Ibu Guru, di sini? Ada berapa, Ibu Guru? Ibu Guru? Waduh, belum tahu ini. Gak apa-apa. Ayo, Ibu Guru, Ibu Guru. Silahkan menyalakan mikrofonnya. Saya pengen ngobrol. Ibu Arka. Ayo, Ibu Arka. Nyalain mikrofonnya. Ibu, siapa lagi? Ibu Pak, Antonin, Pak. Nah, Ibu, lihat ke depan ya. Nih, saya mau lihat ke depan nih. Ini kelihatan ada persen-persen. Bisa dilihat nggak persen-persennya? Iya. Nah, bisa dilihat ya. Paling rendah berapa persen, Ibu? 9 persen. Pertanyaan nomor 5 ya. Iya. Nah, mari kita lihat. Kok yang bisa menjawab cuma 9 persen? Pertanyaan apa ya? Ah, tuh. Banyak yang belum pernah lihat candi ya. Candi ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Mesti tahu candi-candi apa yang kita kenal. Jadi nanti kalau jalan-jalan, jangan ke mal doang. Atau ke tempat-tempat yang... Lihat candi. Oke. Bapak, Ibu, guru sejarah nggak nih di sini? Nanti diajarin candi lagi ya. Oke. Ini ada di sebelahnya 10 persen. Apa nih 10 persen? Nah, gunung-gunungan. Nah, harus belajar. Gunung Indonesia itu negara terbesar yang paling banyak gunungnya. Kita harus hidup di dalam ring of fire. Yang isinya gunung-gunung vulkanik. Kita harus tahu mengenai gunung-gunung. Nah, dari sini saya bisa tahu kelemahan dan kekuatan kita. Nah, anak-anak Tarakarita dulu jago di pertanyaan nomor 6 tuh. 63 persen benar. Apa pertanyaannya ya? Plung! Oh, alat musik. Oh, memang. Tadi kan semuanya jago-jago ya. Sama nih. Alat musik hebat. Om Jari Madonna, Michael Jackson, dan lain sebagainya. Jadi sesendu. Luar biasa. Ada lagi yang warna kuning nih. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan apakah kira-kira? Plung! Oh, mengenai makanan. Oh, paling banyak memang senang nyanyi dan makan nampaknya generasi sekarang. Nah, makanan benar. Yang lain banyak yang salah. Tuh, nama pahlawan Marvel aja banyak yang salah karena belum difilmkan. Pahlawan Marvel. Ibu guru kan tadi tanya, nanti-nanti kalau sudah normal apa yang harus dipersiapkan? Nanti ujian akan begini semua, Bapak Ibu guru modelnya. Tetapi ada yang nggak dipakai. Tadi saya lihat Tarakanita sudah menggunakan kuizis. Tapi ada yang nggak dipakai pasti. Maria Aurelia. Maria Aurelia, boleh dinyalakan mikrofonnya? Halo, Maria. Iya. Selamat ya, Maria. Halo, Maria. Iya. Selamat, juara satu ya, Maria. Iya, makasih. Nah, di sebelahnya tulisan Maria ada gambar apa nih di layar ini? Ada gambar apa nih di sebelahnya Maria nih? Yang saya tunjuk ini. Mailbox. Nah, ini kalau saya klik Ibu guru, langsung saya kirim ke emailnya orang tua Maria. Nah, jadi Bapak Ibu guru nanti mestinya semua kuiz-kuiz ini tinggal diklik satu nih. Email all parents. Jadi saya bisa tahu nilai anak-anak saya tiap hari nih. Nanti modelnya seperti gitu semua. Cuma sekali klik, semua parents akan... Tuh, semua parents langsung dikirim nilainya. Halo. Ya, punya lah. Anak-anak, ini cuma diganti ya. Halo, Papa Mama. Hari ini, hari ini semua baru mengambil kuis ragam Indonesia kaya. Berikut adalah progresnya. Kalau saya send, maka akan kelihatan semua. Dia tahu. Nah, Maria benar di mana, salah di mana. Supaya yang salah-salah ini sebagai orang tua bisa diajarkan di rumah. Nah, karena kalau udah dikasih rapor, udah terlambat orang tuanya tahunya. Tapi kalau begini kan, tenang aja orang tua gak akan marah. Tapi bisa tahu membantu putra-putrinya di mana. Nah, hal-hal semacam itu sudah biasa dipakai di mana-mana. Nah, sekarang, tadi kan kita lihat bahwa Anda punya cita-cita yang berbeda-beda. Sekarang akan saya beritahu, ya, cita-cita di Indonesia itu seperti apa, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, ya. Saya akan sharing presentasi saya. Silahkan dicatat, silahkan dilihat. Nanti saya kirim presentasinya. Bagi yang mau tanya, siapkan pertanyaan Anda, ya. Nah, judulnya adalah merencanakan karir, meraih impian. Karena masing-masing Anda tadi sudah punya impiannya pengen jadi apa sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau Anda sudah lulus, itu ada banyak pilihan di Indonesia itu. Mau jadi karyawan swasta, mau jadi pegawai negeri, mau jadi pengusaha, wira swasta, mau jadi ahli, praktisi, akademisi. Politikus, aktivis, rohaniwan, silahkan. Intinya adalah, pilihlah karir yang Anda sukai dan Anda kuasai. Kuncinya cuma itu. Anda senang apa, Anda menguasai apa. Pasti masing-masing kita kan diberikan talenta oleh Tuhan. Punya minat dan bakat sendiri-sendiri. Dan kita suka nggak itu, bakat dan talenta itu? Itu yang kita lalui, kita yang kita tekuni. Apapun, silahkan. Anda yang suka seni, dalami seni. Anda yang suka olahraga. Dalami sungguh-sungguh olahraga. Anda yang suka menjadi guru, dalami. Guru yang suka jadi pengusaha, dalami masalah bisnis. Yang penting sekarang itu jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nanti saingannya sulit. Jadi Anda fokus ke yang disukai dan dikuasai. Di seluruh dunia, ilmu itu nanti kalau Anda sudah selesai SMA, ilmu itu dikategorikan menjadi 12. Ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi yang senang matematika, fisika, kimia. Di singkat mafia, matematika, fisika, kimia itu nanti biasa mengambil MIPA. Ilmu tanaman tersendiri. Ilmu hewani tersendiri. Ilmu kedokteran sendiri. Ilmu kesehatan sendiri. Ilmu teknik. Macem-macem di situ. Teknik komputer, teknik mesin, teknik elektro. Ilmu bahasa. Ilmu ekonomi. Ekonomi termasuk manajemen, bisnis. Ilmu sosial humaniora, termasuk jurusan sosiologi, jurusan politik. Semua di situ. Termasuk hukum juga di situ. Kemudian agama dan filsafat. Kemudian ilmu seni, desain dan media, dan ilmu pendidikan. Jadi yang mau sekolah di Indonesia maupun di luar negeri, Anda harus tahu cabang ilmunya seperti apa. Baik di luar negeri terutama. Anda yang mau sekolah di luar negeri, itu daftarnya satu tahun sebelumnya. Jadi kalau Anda daftarnya itu setelah lulus SMA, Anda terlambat satu tahun nanti, nggak sekolah. Nah di luar negeri biasa. Daftarnya itu satu tahun sebelum kita lulus. Jadi sekarang kelas 11 itu sudah bisa mengisi formulir untuk studi di luar negeri. Karena biasanya satu tahun sebelumnya. Kalau di Indonesia bisalah mepet-mepet enam bulan sebelumnya, atau tiga bulan sebelum sekolah mulai. Kampus di Indonesia itu ada 4.500 kampus seluruh Indonesia. Nah sekarang, gimana cara menjadi orang yang profesional? Ada 4 cara. Pertama lewat jalur pendidikan, kerja di industri, ikut jalur profesi dengan cara mengikuti organisasi-organisasi profesi, atau otodidak. Nah tadi guru-guru mengatakan, apa yang harus kita lakukan setelah nanti masuk kembali sekolah? Empat-empatnya ini harus jalan bareng. Di sekolah saja tidak cukup. Harus belajar sendiri. Di sekolah dan belajar sendiri tidak cukup. Harus cari organisasi-organisasi di mana Anda bisa menekuni. Kalau Anda suka komputer, cari perkumpulan-perkumpulan komputer untuk anak-anak SMA. Nah join di sana. Kalau Anda senang olahraga basket, cari perkumpulan-perkumpulan basket, ikuti aktivitas mereka. Kalau Anda suka seni, cari tempat-tempat orang melakukan pelatihan seni, studi seni, kumpul seni, jadi anggota mereka. Nah tiga ini sangat penting. Mereka akan beruntung kalau ketemu orang-orang ahlinya. Misalnya tadi kan ada tokoh idola. Tidak usah khawatir sekarang kirim WA ke tokoh idola. Kirim email ke tokoh idola. Minimum dibalas sama mereka. Yang tokoh idolanya orang tua kan pasti langsung dibalas WA-nya. Nah cuman kalau kirim ke Michael Jackson, tidak akan dibalas. Kalau dibalas nanti pusing kita. Yang balas biasanya tim-tim fansnya. Jadi mereka yang sukses itu belajarnya empat-empatnya ini. Belajar formal di sekolah, belajar sendiri di rumah lewat YouTube, lewat internet, lewat Netflix, lewat National Geography. Semua belajar sendiri. Ditambah belajar dari komunitas sesama hobi yang sama, sesama kegemaran yang sama, dan ketemu orang-orang yang sudah ahli di bidangnya untuk bercakap-cakap, berbicara, sharing, dan lain sebagainya. Zaman saya dulu nggak mungkin ini semua. Karena zaman saya belum ada handphone, zaman saya belum ada internet, zaman saya belum ada email, belum ada WA, belum ada medsos. Zaman Anda ada semua. Artinya Anda bisa melakukan tempat itu. Jadi ilmu itu dapatnya dari mana saja. Inilah yang namanya nanti normal baru atau new normal. Nah ini di Indonesia kalau pengen melihat petanya. Tadi kan ada yang bilang pokoknya mau belajar jauh dari orang tua. Seberapa jauh. Nah di Indonesia itu kalau Anda lihat yang warnanya merah. Nikolas Chandra, Nikolas Chandra. Nyalain mikrofonnya Nikolas Chandra. Nikolas Anda lihat yang merah itu provinsi mana aja Nikolas? Jambi. Kalimantan Tengah. Apa yang tengahnya itu apa? Ya betul terus? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat bagus. Terus apa lagi? Turun Talo. Ya. Terus belakangan. Maluku Utara. Maluku. Tahu nggak kira-kira yang merah itu apa kira-kira? Nggak. Yang merah itu adalah provinsi yang kampusnya tidak banyak. Yang kampusnya sedikit. Nah sekarang saya mau tanya ke Asumta Amelia. Asumta Amelia nyerahkan mikrofonnya. Nah coba lihat yang warna hijau yang mana aja? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. Semoga Selatan. Semoga Utara. Ya. Jawa Aceh. Ya. Terus. Sulawesi Selatan. Bagus. Termasuk DKI itu ya? Ya. Ada DKI kecil. Ada tulisan apa itu? Berapa tulisannya? 664,5. Di Jakarta itu ada 664 kampus. Di Jawa Barat ada berapa kampus? 470,8. Nah kurang lebih. Ya. Total semua itu 4.500. Jadi Anda tahu nanti mau kemana. Yang kampusnya banyak dan kampusnya sedikit. Tuh 4.500. Nah setiap tahun kampus di Indonesia itu di-ranking oleh Dikti. Oleh Dikbud ya. Nah rankingnya macam beda-beda karena tergantung. Misalnya contoh. Jadi perguruan tinggi Indonesia di-ranking dunia juga. Contohnya ya. Anda bisa lihat tuh. Ranking Web of World University. Ini ranking berdasarkan web. Berdasarkan web nomor 1 adalah UGM, ITB, UI, ITS, IPB, sama UPI. Nah Universitas Gajah Mada itu di-ranking nomor 249 dunia. Terkait dengan ranking web. Nah sebelah kanan itu yang meranking adalah QS. Salah satu QS ini meranking nomor 1 UI, UGM, ITB, UNER, IPB, Diponegoro, ITS, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat ini terbuka semua ranking dari tahun ke tahun. Sekarang saya mau tanya. Owen, Owen. Owen pakai handphone ya, Owen? Iya. Owen bisa melihat nggak perguruan tinggi di Asia paling bagus apa dari handphone? Kekecilan nggak? Bisa diperbesar. Nah, sorry. Sorry, Owen. Karena saya pakai PowerPoint susah saya memperbesar. Kalau gitu saya ke yang pakai ini ya. Michael Wijaya. Michael Wijaya, Michael Wijaya. Saya Pak, saya Pak. Ya Michael, nomor 1 apa di Asia itu? The Hong Kong University of Science and Technology. Ya, di Asia kemarin yang nomor 1 itu Hong Kong University of Science and Technology. Nomor 2 apa, Wijaya? National University of Singapore sama University of Hong Kong. Oke. Nah, coba Wijaya lihat ya. Sekilas aja lihat 100 besar di Asia ini. Kebanyakan dari negara mana? Atau lihat 25 terbesar lah. Wijaya lihat dari negara mana aja. Hong Kong, Jepang. Oke. Terus China. China. Terus ada lagi? Singapura. Singapura. Jepang. Dan Korea. Ya, betul. Nah, jadi itu yang mendominasi kampus-kampus Asia. Indonesia masuk tuh. Universitas Indonesia diurutan ke 64. 64 di Asia. 64 di Asia. Nah, kalau lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Top 200 di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Silahkan. Anastasia J. Anastasia. Mikrofonnya dinyalakan. Anastasia. Tolong dibacakan Anastasia. Yang top 10 sebelah kanan. Mana aja? Yang sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Sebelah kanan. The top 10. The top 10. Susah, Pak. Mau zoom-nya. Oh, nggak kelihatan. Anastasia pake ini? Pake handphone ya? Pake HP. Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Aku nyari yang pake notebook. Siapa ini yang mau jawab? Pake notebook. Dulu-duluan. Silahkan. Virginia. Virginia pake notebook, Virginia. Ya. Nah, Virginia bisa baca nggak? Apa aja? Apa aja itu? Menurut Anda dari negara mana aja ini? Siapa yang bisa jawab? Nicholas Nathanael, silahkan jawab. Menurut Anda negara mana, Nicholas? Inggris, Pak. Inggris? Ada lagi nggak selain Inggris? Kolombia. Kolombia itu bukan di Inggris. Columbia University. Bukan di negara Kolombia itu. Bukan ya? Bukan. Patricia. Coba Patricia Rosary. Menurut Patricia ini negara Inggris dan apa? Di Kanada. Yang mana yang Kanada? Harvard itu di mana ya? Harvard di mana ya? Jason. Jason. Jason Melvin. Harvard di mana, Jason? itu Harvard University di mana menurut Jason? Menurut saya di... Cina apa? Cina. Di Cina. Oke. Kalau saya tanya sama Francisca. Francisca Harvard University di mana ya Francisca? Atau mau call a friend? Mau call a friend? Nah, kayaknya Jessica Grace. Tau Jessica Grace. Jessica Grace. Ya. Di mana kah Harvard University? Di US. Bagus. Harvard, Yale, California Institute of Technology, University of Chicago, Massachusetts Institute of Technology, dan Columbia University itu semuanya di Amerika. Sisanya di Inggris. Cambridge University, Oxford University, Imperial College London, dan University College London. Itu semua di Inggris. Makanya lihat sebelah kiri. Jadi top 200 kampus di dunia itu kebanyakan 76 dari Amerika, 31 dari Inggris. Nah, begitu ya. Baru kemudian dari Belanda, Jerman, Kanada, Australia, Switzerland, Perancis, Jepang, dan lain sebagainya. Oke. Nah, Anda bisa lihat seperti apa. Nah. Apa yang harus Anda persiapkan? Mumpung baru kelas 10, kelas 11, mungkin kelas 12. Belum kelas masuk. Pertama, apa bedanya nanti kalau di kampus dengan di sekolah? Di kampus tidak ada yang nyuruh-nyuruh, semuanya mandiri. Jadi Anda harus belajar mandiri, terutama nanti kalau sudah sekolah seperti biasa, akan banyak tugas-tugas yang secara internet harus bisa. Kedua, Anda harus proaktif menjemput bola. Tidak akan bola datang sendiri. Tidak akan dosen-dosen ngasih tahu besok harus ngapain. Semua harus cari sendiri. Cari di papan memuang-muan, cari di alamat internet. Kecepatan studi diatur sendiri. Anda mau tiga tahun selesai, empat tahun selesai, tujuh tahun enggak selesai-selesai, itu tergantung siswanya sendiri. Bukan sekolah yang ngatur, bukan kampus yang mengatur. Kemudian Anda harus melakukan tiga hal sekaligus di kampus. Anda harus mula belajar, harus meneliti, dan harus memberikan kontribusi ke masyarakat. Anda harus pilih jurusan apa. Anda harus punya hubungan kolegial dengan para dosen. Anda harus jago menggunakan internet. Anda harus berani berinteraksi. Tidak boleh malu-malu. Dan harus inovatif atau kreatif sebanyak mungkin. Jadi masa-masa kelas 11-12 SMA itu untuk mengasah ini semua. Agar nanti kalau masuk ke kampus, sudah siap. Nah, bagi Anda yang mau mulai ngintip-ngintip, tadi kan banyak yang mau masuk BINUS, ada yang mau masuk UI, ada yang pengen ke, apa namanya, ke Pras Tiamulea, Prasmul, dan lain sebagainya. Anda harus mulai ngintip-ngintip. Nanti setelah kita seminar ini, coba lakukan iseng-iseng sama orang tua, atau sendiri, atau sama guru-guru Anda. Pertama, pernah enggak tes minat dan bakat-bakatnya apa? Owen? Owen senangannya apa, Owen? Maksudnya dari pelajaran atau dari apa? Enggak. Dari kesenangan Anda, Anda apa senangnya? Kalau dari pelajaran sih, kayak gimana ya? Kalau pelajaran sih saya lebih suka kayak ngitung-ngitung gitu sih. Senang ngitung-ngitung. Owen pengen jadi apa? Kalau bisa sih jadi akuntan ya. Jadi akuntan. Berarti kan Owen senang. Nah, Owen bagus nih. Owen sudah tahu pasti akan menjadi akuntan. Pasti ambilnya ekonomi, Owen ya. Oke. Kalau saya tanya Owen, langkah kedua. Kalau Owen milih lima kampus yang Owen ingin masuk, kampus mana aja, Owen? pilihan lima. Kalau pengennya sih antar, nggak tahu sih, nggak pernah sampai lima sih mikirnya ya. Paling ada beberapa doang sih. Oke, beberapa. Apa aja? Apa aja? Untar, terus Untar, Trisakti, sama paling, dan UGM mungkin. UGM, oke. UGM, Untar, Trisakti. Nah, sekarang saatnya Owen kumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai tiga kampus itu. Nah, nanti kalau ada open house kampus, datang Owen satu-satu. Lihat seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Terus Owen banding-bandingin tiga ini. Sebelum Owen bikin ranking satu, ranking dua, ranking tiga. Habis itu nanti ikut tes masuk. Seperti itu. Jangan cuman satu milihnya. Karena banyak yang cuman milih satu, begitu nggak diterima, bingung. Mau milih yang kedua, ketiga, sudah tertutup pendaftaran di mana-mana, waktunya hilang. Oke. Nah, itu terkait dengan, apa namanya, terkait dengan Anda harus ngapain. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua. Nanti kalau sudah masuk sekolah, harus ngapain. Oke. Saya akan kasih satu lembar halaman. Tolong Anda lihat baik-baik di depan. Bisa kelihatan di depan? Kelihatan ya? Oke. Baru saja Delvin Delian. Menguapnya luar biasa. Besar sekali menguapnya. Tadi malam main PlayStation sampai jam berapa, Delvin? Nggak apa-apa, Pak. Kok nguap-nguapnya gede banget, abis main PlayStation sampai malam. Nggak, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Delvin? Delvin lihat di gambar depan nggak? Lihat, Pak. Oke. Sebelah kiri tulisannya apa? Sebelah kiri ada tulisan. Tulisannya apa tuh? Sinkronus. Kiri, kiri. Sebelah kiri. Offline sama online. Oke. Offline sama online. Bedanya apa? Kalau offline tuh kita bertetap muka langsung, Pak. Kalau online tuh kita lewat aplikasi. Bagus. Keren. Hebat. Baru saja Anda jawab yang ngangguk-ngangguk, Steven. Steven. Nyalain mikrofonnya, Steven. Iya, Pak. Sekarang yang atas baca, Steven. Yang atas apa tuh? Sinkronus, asinkronus. Menurut Steven apaan tuh? Sinkronus, asinkronus. Boleh nebak, Steven. Boleh nebak. Kalau sinkronus itu belajar. Pelajaran, Pak. Kalau sinkronus itu lebih ke hobi mungkin. Oke. Sekarang saya tanya. Sinkron itu apa ya? Sinkron. Pernah denger kata sinkron nggak? Ya itu. Pernah denger kata sinkron? Steven? Pernah, Pak. Pernah? Pernah? Iya. Kira-kira apa maksudnya sinkron? Kamu nggak sinkron? Kamu sinkron. Sinkron itu apa maksudnya? Sinkron. Apa kira-kira? Kayaknya Syaraya pengen jawab tuh. Barusan Syaraya pengen banget jawab. Ah Steven gitu aja nggak ngerti kata Syaraya. Ah Syaraya mau jawab. Apa Syaraya? Kalau menurut Syaraya sinkron itu apa artinya? Kayaknya sih. Kayaknya apa menurutnya? Tebak nggak apa-apa. Apa kira-kira sinkron? Coba liatkan apa yang sinkron tuh. Yang lebih menunjakan. Hampir, hampir. Langsung. Kalau asinkron nggak langsung gitu ya. Hampir, hampir. Hampir sekali. Kayaknya ini akan disembunuh oleh Ines. Ines mau menyempurnakan. Ines apa menurut Ines sinkron? Kalau liat gambarnya itu. Sinkron itu serentak gitu. Hebat. Hebat. Tangan untuk Ines. Buat. Sinkron itu artinya bareng. Nah, jadi. Tadi ada offline. Tata muka. Online lewat internet. Offline tidak lewat internet. Line yang dimaksud itu adalah sambungan internet. Jadi offline nggak lewat internet. Online lewat internet. Sinkronus itu bareng. Asinkronus bareng. Sinkronus itu masalahnya. Saya ngomong, Anda mendengar. Itu sinkron. Karena barengan. Guru ngomong di kelas, Anda dengerin di kelas. Itu namanya barengan. Waktunya bersamaan. Waktu belajarnya bareng. Oke. Nah, sekarang saya menuju ke William. William Kusmartin. Halo, William. Halo, Pak. Dengar suara saya, William. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bisa lihat di layar, William. Dengar, Pak. Oke. Kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Nah, itu ada berapa kotak, William? Empat, Pak. Empat. Ada kotak nomor satu, William, ya? William lihat kotak nomor satu? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, nomor satu gambar apa tuh, William? Gambar anak kecil lagi belajar, Pak. Di mana belajarnya? Di kelas, Pak. Oke. Nomor satu ini, anak-anak belajar di kelas. Gurunya nulis di papan. Anda datang di kelas. Nah, model belajar ini namanya model belajar offline, sinkronus. Ya. Offline, sinkronus. Sekarang saya ke Christine. Christine. Nyalakan mikrofonnya, Christine. Iya, Pak. Christine, lihat nomor dua, Christine. Iya. Nomor dua tuh apa ya, Christine? Yang online ya, Pak? Apa yang sinkronus? Coba lihat. Nomor dua tuh ada di mana? Warna kuning nomor dua. Kelihatan nggak? Iya. Nomor dua ini masuk di mana? Lebih ke belajar sendiri. Belajar sendiri. Nah, belajar sendiri itu offline, asinkronus. Betul? Iya. Kenapa dibilang asinkronus? Soalnya, belajarnya nggak bareng sama tidak sinkron sama gurunya. Dia belajar sendiri di rumah pakai kertas, pakai buku, pakai catatan. Betul? Iya, betul, Pak. Nah, bagus. Sekarang saya pindah ke Blaise Fiando. Blaise Fiando, lihat nomor tiga nggak, Blaise? Iya, Pak. Lihat. Apa tuh nomor tiga tuh? Zoom. Zoom. Jadi Zoom itu termasuk kategori apa? Online. Online dan? Online dan? Apa atasnya? Online dan offline. Masya Allah, online. Ini loh. Online dan? Ini kan ada kuadran ini. Nggak ada, Pak. Ada. Terlalu saya pakai hape, Pak. Oh, pakai hape. Hape-nya miringin. Tidurin, tidurin. Miringin. Nah, tidurin. Lihat nggak? Sama aja, Pak. Sama aja. Oke. Nampaknya saat mengganti hape. Tungki, Tungki, Tungki. Tungki, bisa lihat nggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Nomor tiga tuh online dan apa, Tungki? Zoom ini. Di atasnya kelihatan nggak tulisan? Nggak apa, nggak kelihatan. Oh, dia tiga ini adalah online dan sinkronus. Oke. Tuh, diketawain sama Michael Widjaya. Karena nomor empat, Michael yang mau... Michael? Nomor empat ini apa, Michael? Online asinkronus. Online asinkronus. Ini saya lagi ngapain nih? Kelihatan di situ. Kanan bawah. Itu aplikasi apa itu? Mungkin itu kelihatan, Pak. Agak. Ini YouTube. YouTube biasa, Michael. YouTube. Jadi, satu itu berbicara belajar di kelas itu sinkronus offline. Ngerjain PR rumah, nggak pakai internet, itu asinkronus offline. Zoom-zooman kayak kita sekarang ini, sinkronus online. Ambil atau belajar dari YouTube, dari internet sendiri, dari hasil rekaman, itu asinkronus online. Jadi ada satu, dua, tiga, dan empat. Sekarang saya mau tanya ke... Saya mau tanya ke... Jesseline Suwito yang baru saja menguap lebih besar lagi. Jesseline. Jesseline. Ya, Pak. Jesseline bisa melihat layar di depan? Bisa, Pak. Satu, dua, tiga, dan empat. Yang nggak diperbolehkan pemerintah yang nomor berapa sekarang? Masa nggak boleh browsing YouTube sekarang? Vittorio Jordi. Nomor satu, nomor satu. Nah, yang nggak boleh, nomor satu. Kenapa nggak boleh nomor satu? Karena belajar di sekolah, Pak. Karena nomor satu itu berlawanan dengan social distancing sama physical distancing, ya kan? Nomor satu lagi nggak boleh nih sekarang katanya sampai Desember. Tapi nomor dua, tiga, empat boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Nah, sekarang saya mau tanya ke Edlin Luisa. Edlin Luisa, ya. Selama tiga bulan sini, guru-guru banyak nomor tiga atau nomor empat? Belajarnya banyak dua, tiga, atau empat? Nomor tiga. Banyak nomor tiga. Tiga. Oke, nomor tiganya dikasih PR atau nggak? Kadang dikasih. Kadang dikasih. Kadang dikasih. Kadang dikasih. Kadang dikasih. Jadi bisa tiga, bisa dua. Bagus. Nah, sekarang saya tanya ke... Ciko ya, Ciko. Ciko Revo? Iya, Pak. Cik. Anda lebih senang dikasih tugas nomor dua, tiga, atau empat? Tiga. Lebih senang tiga. Kenapa lebih senang tiga? Biar nggak ribet nulis-nulis. Biar nggak ribet nulis-nulisnya. Sekali ketemu selesai gitu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, adik-adik sekalian, nanti waktu masuk lagi di bulan Januari yang namanya new normal, maka empat-empat ini akan jalan sekaligus secara blended namanya. Jadi, suasana kita nanti belajar tidak akan kembali ke satu. Tetapi satu, dua, tiga, empat akan seimbang. Ada yang 25%, 25, 25, 25. Mungkin ada yang 25, 10, 50, 15. Setiap sekolah akan mencampur ini semua. Tidak lagi kembali seperti semula. Bukankah tadi waktu kita melakukan survei, Anda sendiri yang mengatakan Anda ingin ini dicampur, ini dikombinasikan. Jadi, siap-siap saja. Kalau ini semua yang akan dijalankan, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah, seperti apa? Yang harus disiapkan, saya kasih lihat nih ya. Yang harus disiapkan adalah, Apa yang harus disiapkan? Lah, kok hilang. Yang harus disiapkan. Saya kasih halaman terakhir sebelum kita tanya jawab. Yang harus disiapkan adalah, Anda harus menguasai, dan guru-guru juga harus menguasai sejumlah aplikasi untuk proses pembelajaran. Seperti tadi yang saya pakai, saya pakai Mentimeter. Nanti harus biasa menggunakan Mentimeter. Harus biasa menggunakan Moodle. Harus biasa menggunakan yang namanya Kahoot. Harus membiasakan yang namanya, apa namanya, nah ini dia, saya tampilkan ya. Siap-siap. Jadi pada saat nanti new normal, pelajaran akan menjadi campuran, dan Anda semua, termasuk para ibu, bapak, guru, harus bisa paling tidak menguasai empat alat ini. Untuk telekonferensi, silakan pilih. Zoom, Webex, Google Meet, Hangout, Microsoft, Telekom, You Meet Me, WhatsApp. Ya, bisa dipilih. Kemudian untuk learning management system, ada namanya Moodle, Edmodo, Google Classroom, Microsoft 365, Schoology, TCS Ion, OpenIDX, Rumah Belajar, harus terbiasa dengan itu semua. Kemudian untuk ujian, quiz online-nya, Kahoot, Quises, Mentimeter, ProProf, Google Form, Moodle, Microsoft, harus terbiasa menggunakannya. Untuk sumber belajar, ngambil dari Google, dari Bing, dari Yahoo, dari MOOC, Massive Open Online Course, seperti EDX, Coursera, FutureLearn, Udemy, Udacity, IndonesiaX, Ustekom. Ini juga harus dikuasai oleh para guru dan siswa-siswa sekalian. Ya, begitu Bu Uri, sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, saya kembalikan ke Bu Uri. Tentunya sangat bermanfaat. Karena paling tidak tahu, ternyata nanti ketika new normal, kita akan proses belajar juga di sekolah. Iya. Belajar mandiri. Iya. Dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, jadi nanti. Beri berapa pertanyaan dulu, Profesor? Dua atau tiga? Tiga orang menanya? Tiga boleh. Tiga. Tiga orang penanya untuk kelas 10 dulu. Ayo, kelas 10 boleh unmute terus bertanya. Tolong sebutkan nama kelas ya. Atau yang mau tanya di chatting juga boleh, Bu. Mipa dulu, Mipa. Mau tanya di chatting juga boleh. Saya baca chattingnya. Terdengar, Prof? Terdengar. Oke. Siapa dulu? Yang lain, yang malu-malu mau tanya di chatting? Gak apa-apa, saya lihat di chattingnya juga. Oke. Yuk, kelas 10. Eh, Gian. Iya, Bu. Boleh, silakan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bro. Terima kasih. Nama saya, Profesor Susgian. Dari kelas 12. Kelas berapa? 10 Mipa 2. 10 Mipa 2. Oke. Saya ingin bertanya, yaitu mengenai dua hal yang tadi dibahaskan. Selamat itu, kan, misalkan saya nanti mengambil jurusan IT atau perfilman. Iya. Nanti untuk prospek ke depannya bagaimana. Dan di saat kondisi sekarang ini, apalagi akan diadakan atau dimulai erangin normal, apakah akan berdampak? Dan jika iya, kira-kira dampaknya apa saja? Terima kasih, Prof. Oke. Gian, ya. Gian, langsung aja saya jawab, Bu, ya. Biar nggak lupa. Yang Anda pilih itu yang sekarang jadi tren, Gian. Tidak hanya di luar negeri, tapi di Indonesia. Di Indonesia sekarang kan kita lagi mempromosikan industri kreatif, gitu ya. Nah, Gian, tadi masalah perfilman itu, itu adalah industri yang dimaksud, Gian. Jadi itu kalau perlu nanti, karena begini, Gian. Tahu nggak, Gian, bahwa itu film-film animasi ya, yang di Hong Kong, yang di Malaysia, bahkan yang di Hollywood, ya. Film-film animasi Hollywood, itu banyak yang bikin animasinya orang-orang Bandung, Gian. Orang-orang Indonesia. Jadi, Gian, mau di Indonesia atau di luar negeri, itu kesempatannya sama dengan mereka yang di Hollywood sama. Kesempatannya sama dengan yang-yang jadi Universal Studio, Gian. Itu cerah sekali masa depan itu. Ya, jadi tekuni, Dian, tekuni. Ya, dan itu tidak rentan terhadap krisis. Kenapa? Orang justru krisis yang naik pendapatannya Netflix kok. Bener nggak? Netflix kan isinya film semua. Orang yang bikin film semua. Banyak yang nonton Netflix yang bikin film makin kaya tuh istilahnya. Nah, Gian nanti bikin film-film Indonesia sebanyak mungkin. Bikin channel Gian, gitu kan. Nah, dan nanti itu akan menjadi bagus, gitu. Oke, Gian, itu malah krisis nggak krisis, mau bikin film di rumah juga bisa, ya? Iya. Apalagi film animasi. Animasi pakai komputer, di mana saja bisa. Oke, Gian? Oke, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Gian, bagaimana? Sudah terjawab? Silahkan, berikutnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Berikutnya. Ya, silahkan. Vincent. Ya, Vincent kok. Saya mau tanya nih, Pak. Bapak kan kuliahnya banyak sekali, Pak. Sampai banyak sekali. Bapak itu kenapa pilih sampai berkuliah semakin itu, Pak? Kenapa nggak satu aja terus di itu? Oke. Makasih, Vincent. Saya kuliah banyak itu karena bukan ngejar gelar, Vincent. Jadi, saya itu konsentrasi saya di pendidikan dan IT, Vincent. Sekarang kan pendidikan dan IT keluar yang namanya e-learning, betul ya? Nah, saya itu diminta oleh pemerintah Indonesia untuk mempelajari e-learning-e-learning di seluruh dunia, Vincent. Oke? Nah, ada dua cara belajar. Apa? Saya pelajari kampus-kampus itu, saya datangi kampus-kampus satu per satu, atau saya jadi siswanya aja, Vincent. Kira-kira mana yang lebih nangkep bagi saya, supaya saya tahu kayak apa cara belajarnya. Jadi siswanya langsung. Nah, itu. Saya itu jadi siswa di semua itu. Sambil ngambil S2, S3 dibayarin orang, Vincent. Saya nggak mau bayar sendiri, kan? Jadi, hampir semua saya dapat beasiswa. Nah, hasilnya. Karena kalau jadi siswa, saya merasakan kayak apa sistem e-learning-nya itu. Kayak apa sistem pembelajarannya. Nah, dapat gelar itu sebagai konsekuensi aja karena lagi mempelajari kampus itu. Begitu, Vincent. Ceritanya. Kecuali yang S2 di Harvard, karena saya dapat scholarship dari Pertamina waktu itu. Tapi yang lainnya memang riset saya di bidang itu. Makanya sampai sekarang pun udah profesor, saya masih ambil S3 lagi. Karena sedang mempelajari tadi. Nah, gitu Vincent ya. Jadi jangan ikutin saya, ngawur saya nih. Karena saya osentrasinya di pendidikan, sehingga saya ingin mempelajari banyak model pendidikan di seluruh dunia. Model Amerika, model Australia, model Jepang. Nah, supaya saya mempelajarinya mudah, saya jadi peserta didiknya aja biar merasakan. Oke, Vincent. Thanks for the question, ya. Nah, Vincent mau berapa kampus ini nanti? Ya, Sen ya. Yang penting kau di sekolah rajin dulu, Sen. Ya, di sekolah dulu. Rajin kan nanti mau kayak profesor ratusan. Oke, oke aja. Yuk, siapa lagi kelas 10 dulu? Pro. Sama siang, Pro. Stella, Stella, Stella. Stella dulu. Abis Stella, baru Alfred, ya. Jadi, komunikasi itu ada hambatan. Jadi, jangankan melalui online, tapi secara langsung antara interaksi guru atau murid, itu kan kadang terhambat. Nah, bagaimana kami sebagai siswa dapat mengatasi hambatan tersebut? Entah itu berkaitan dengan SDM, teknologi, maupun kurikulum yang seharusnya disusun untuk situasi normal. Tapi, ini kita disusun untuk new normal atau dan tidak ada perubahan kurikulum. Oke. Jadi, dalam bentuk kayak nggak ada perubahan kurikulum gitu, Prof. Ini, Stella. Stella kan sepakat ini kondisi nggak normal, kan? Iya. Ya, mestinya tujuan pembelajarannya juga harus disesuaikan. Kenapa kemarin kok masih sama aja kurikulumnya? Karena semua masih nunggu pemerintah kita, pemerintah belum bilang apa-apa, kan? Begitu. Tapi ingat nggak, Pak Mas Menteri kan bilang merdeka belajar, kan? Iya. Nah, artinya apa? Di seluruh dunia pada saat ini mengalami hal dan permasalahan yang sama. Mereka tahu bahwa kalau boleh milih, ya milih tata muka. Tapi kan sekarang nggak boleh tata muka. Benar nggak, Stella? Benar. Dan kita juga tahu, begini ini pasti ada hambatan komunikasi. Pasti ngomong sama guru nggak deg-degan, kan? Nggak kelihatan, gitu kan? Aromanya nggak kelihatan, gitu kan? Nggak akan serdegan, diprototin kalau di dalam kelas. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di sekolah-sekolah lain adalah mereka mulai sekarang melakukan yang namanya penyesuaian kurikulum. Stella, penyesuaian kurikulum. Jadi tujuan pembelajarannya sekarang sekolah-sekolah mulai membuat tujuan pembelajaran yang rasional. Yang rasional adalah yang masuk akal, kan? Begitu. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak semua mata pelajaran diajarkan dalam kondisi normal. Ya, Stella ingat nggak gambar tadi? Yang satu, dua, tiga, empat. Yang satu kan nggak boleh, kan? Betul kan? Iya, nggak boleh. Tapi sebenarnya satu tuh ada. Sekarang Stella di rumah ada siapa? Ada semuanya. Siapa ada semuanya? Ada papa, ada mama, ada koko. Papa, mama, koko. Nah, itulah jadi gurunya Stella sekarang di rumah. Jadi ibu guru nggak mungkin lagi di satu. Pak guru nggak mungkin lagi di satu. Tapi papa, mama, koko mungkin di satu karena dekat sama Stella. Betul? Iya, betul. Nanti bilang sama papa, mama yang nyuruh Profesor Eko bilang begitu. Tapi untuk yang dua, tiga, dan empat ikuti kata-kata guru, betul? Sekarang kita ngomong masalah komunikasi. Nah, komunikasi. Nah, komunikasi tuh begini, Stella. Menurut Stella nih ya, siswa yang harus pakai bahasa guru atau guru yang harus pakai bahasa siswa? Guru yang harus pakai bahasa siswa. Iya, pintar sekali. Guru harus pakai bahasa siswa. Nah, itu namanya betul. Karena pusat pembelajaran ada di siswa, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya siswa. Kalau di sekolah itu pakai bahasa gaul atau pakai bahasa Indonesia yang baik? Pakai bahasa gaul. Hah? Bahasa gaul. Nah, kalau baca undang-undang, bahasa Indonesia. Oh, itu pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sekolah kita itu sekolah resmi. Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau dalam konten. Kalau terlalu banyak pakai bahasa gaul, anak-anak ngerti, gurunya nggak ngerti nanti. Saya kalau lihat chattingan Anda ini banyak nggak ngerti. Banyak huruf-huruf, tiga huruf semua singkatannya. Nebak-nebak saya ini. Tapi kalau terlalu pakai bahasa resmi semua, kadang-kadang mesejenya tidak tersampaikan. Karena vocabulary bahasa Indonesia tidak sebanyak vocabulary bahasa asing. Sehingga banyak yang harus kita adopsi. Kan Indonesia banyak adopsi dari bahasa Arab, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, macam-macam. Nah, yang penting bahasa yang dipakai adalah bahasa yang komunikatif. Makanya dalam 2, 3, 4 itu biasanya bahasa yang dipakai semiformal. Karena keterbatasan dari media komunikasi kita ini. Oke? Alfred, Fred. Tadi Alfred ya? Iya, Pak. Fred, mau tanya apa, Bro? Menurut pendapat Profesor sendiri nih, apakah pembelajaran di era new normal ini dengan cara blended learning tadi dapat efektif secara seperti biasanya sebelum terjadinya pandemi? Yang yaitu kayak offence sinkron tadi. Nah, nanti setelah itu berjalan 1 bulan, saya akan tanya ke siswanya efektif nggak? Karena yang bilang efektif apa tidak, bukan penyelenggara. Harus tanya ke siswanya. Bener nggak? Iya. Nah, saya ngapain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya efektif? Nah, pengalaman saya memperlihatkan harus dirancang dengan baik. Siapa yang merancang? Guru, orang tua, siswa, kepala sekolah harus merancang bersama. Kenapa demikian? Misalnya satu kelas, Alfred, satu kelas ada berapa orang? 35, Pak. Alfred yakin semuanya tinggal di daerah yang internetnya cepat? Nggak. Nggak. Alfred yakin semua yang punya handphone itu kuotanya cukup? Nggak, Pak. Oke. Nanti kalau dari 30 orang, 20 bisa ikut, 10 tidak bisa ikut. 20 efektif, 10 nggak efektif, kan? Iya. Nah, jadi waktu merancang proses blended nanti harus duduk bareng. Orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, nanti sekolah nanti akan membuat survei. Eh, masalahnya blended dari tempat Anda apa. Misalnya masalah internet, misalnya masalah kuota, masalah handphone, masalah lain-lain. Nah, itu harus diketahui dulu di mapping. Setelah tahu arenanya, tahu situasinya, baru bikin strategi belajarnya. Alfred, tahu nggak? Saya pernah ngajarin guru, 50 guru seluruh Indonesia, nggak dapet Zoom, cuma bisa pakai WA. Saya ngajarin satu jam pakai WA, pakai nulis WA, bisa gila, kan? Tapi efektif. Kenapa? Karena sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi saya kasih kuliahnya pakai WA. Satu kalimat saya kasih. Nomor satu kalimatnya ini. Nomor dua kalimatnya ini. Jadi saya ngajar tuh kayak bagiin ayat-ayat kitab suci, tahu nggak? Satu, dua, tiga, empat. Nanti murid saya nanya. Prof. Eko, saya mau tanya mengenai kalimat nomor 10. Nah, terus saya lihat, saya browsing ke atas kalimat nomor 10 apa. Tapi bagi mereka efektif. Karena saya udah tahu mereka maunya cuma Paisa pakai WA. Nah, jadi untuk membuat efektif, arenanya harus di-mapping dulu, harus di-analisa dulu. Kita tidak boleh beranggapan apa yang dimiliki guru, dimiliki siswa. Dan apa yang dimiliki siswa, dimiliki guru juga. Ya kan? Ada yang mau download 50 MB aja bisa 4 jam. Ada yang 4 menit, ada yang 4 hari nggak selesai-selesai. Bener nggak? Iya. Nah, jadi waktu memberi tugas hati-hati. Ada yang mengirim video lewat WA. Ada yang gara-gara itu WA-nya macet. Nah, makanya dikirim attachment-nya atau link-nya aja. Lebih enak mana? Link atau attachment kalau untuk Alfred? Lebih enak link sih. Nah, betul. Kalau paling bagus itu pakai link-link-link semua. Lebih ringan. Nah, tetapi banyak yang masih kirim attachment-attachment. Ya, bubarlah nanti internetnya kalau attachment-attachment. Oke, Fred? Iya, Pak. Jadi nanti kalau sudah belajar, new normal, 1 bulan, lempar survei. Kita lihat efektif apa tidak. Karena pusatnya adalah di peserta didik. Efektif mengikuti pelajaran atau tidak, mencapai hasil atau tidak. Oke? Terima kasih. Ada lagi? Masih ada untuk kelas sebelum. Kelas sebelum. Sekarang, Prof. Tadi kan kelas sebelum. Kelas sebelum. Masih ada. Masih ada tiga menit. Gak kerasa ya setengah satu ya. Saya jam satu kurang seprapat sudah harus masuk ke channel saya. Karena ada pembicara dari luar. Oh, gitu. Jam berapa? Itu si Bengendo senang banget tuh kayaknya tuh. Bengendo, Valentino. Senang banget tuh. Demen banget tuh. Oh. Bengendo mau bertanya. Eh, mau bertanya. Mau bertanya apa, Nau? Prof, kalau misalkan Prof, saya ambil jurusan di SMA itu kan ambil IPA ya. Saya sendiri, dikasih 2, pasih 3. Nah, tapi saya sih kalau di perkuliahan itu mau masuk ke bidang hukum Prof. Soalnya saya sendiri mau belau ya. Pendapat Prof sendiri itu efektif. Soalnya kan di SMA ini kan pacarannya kan tentang biologi gitu, matematisnya. Sedangkan nanti masuk ke kuliah itu kayak ilmu sosial gitu. Gimana? Siap. Panggilanmu siapa ya? Valentino ya? Panggilannya siapa? Benget, Prof. Benget. Benget, Benget. Benget, begini Benget. Pertama, kamu belajar MIPA sekarang? Siap, Prof. Itu bagus. Itu ilmu dasar untuk semua ilmu. Karena begini. Belajar matematika itu, Anda belajar berpikir secara logis, betul? Anda belajar berpikir yang disiplin. Anda belajar membuat reasoning. Anda belajar biologi, itu Anda belajar ilmu hidup. Anda bisa mengerti bagaimana jalannya otak manusia, betul? Betul, Prof. Anda bisa tahu bagaimana perilaku manusia, dan lain sebagainya. Nah, itu semua kalau jadi lawyer, keren nanti. Karena banyak ada lawyer yang nggak logis. Itu pasti matematikanya nggak benar dulu waktu ngikut itu. Ada kurung buka, nggak ada kurung tutupnya. Itu contoh nggak disiplin. Kalau belajar matikan, jelas apa penyebabnya, apa sebabnya. Ada variable dependent, ada dependent. Y sama dengan sekian X plus 5, betul kan? Kalau X-nya sekian, Y-nya sekian. Hukum kan juga begitu. Kalau mau cari motivasi orang bunuh itu apa sih? Pasti ada sesuatu. Bunuh itu, orang meninggal itu Y. X-nya apa nih? Kan kamu cari, kan? Orang-orang yang latar belakangnya eksakta, masuk ke dunia sosial, itu biasanya kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Karena dia memiliki cara berpikir yang runtut, logik, terstruktur, dan utuh. Seperti itu pengalaman saya. Dibandingkan dari yang sebaliknya. Duit, jadi lawyer. Ntar bantu saya ya, kalau saya ada apa-apa. Thank you. Siap, bro. Makasih. Ternyata wakunya sudah... Itu Nikolas sudah ketawa-ketawa tuh, Nikolas. Nggak tahu ketawanya dengerin saya, ketawa main game, atau nggak tahu. Nih, Bu, saya kasih tahu rahasia, Bu, ya. Saya kasih tahu Bapak-Ibu guru, saya kasih tahu rahasia. Gimana, Prof? Kemarin riset dari Indonesia mengatakan, orang Indonesia tahan zoom-zooman itu cuma setengah jam. Kalau di atas setengah jam, itu pasti sudah buka yang lain. Kan Ibu Bapak nggak tahu anak-anak buka yang lain atau nggak. Mungkin ada yang lagi nonton Netflix, ada yang lagi buka main game Bobby Legend. Ya, kelihatan semua dari muka-muka. Misalnya saya diem, yang lain ketawa. Itu pasti baru aja WA-WA-an sama yang lain. Nah, itu biasa itu. Jadi guru-guru harus tahu, jangan ngajar dua jam di zoom. Nggak masuk, nggak masuk pertanyaan saya. Hanya 30 menit pertama itu penting, sisanya sudah buka layar yang lain-lain. Jadi kita harus bikin strategi, 30 menit pertama adalah the golden hour, the golden minutes. Habis itu sudah susah. Dan kita tidak bisa kontrol. Oke? Oke, jadi ini juga pembelajaran bagi guru-guru. Bagaimana mencikapi anak-anak ini ternyata butuh trik yang luar biasa. Nah, nanti kita bikin seminar sendiri, ini ketahuan sama anak-anak. Iya, dari ketahuan kalau ternyata Bapak Ibu burunya itu juga butuh trik untuk supaya yang tadinya tiduran, sudah nguap-nguap itu kembali. Tadi kan udah kelihatan kan, yang saya tanya kan yang nguap-nguap. Yang mulai ngeliat kiri-kanan. Tapi terus. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya semua, hebat-hebat. Saya berdoa semuanya, cita-citanya semua menjadi nyata ya. Amin. Terima kasih Pak Antonius Dwi Setianto, Pak Anton. Pak Antonun. Ibu Rina, terima kasih Ibu Rina. Ya, mungkin Ibu Rina ada yang mau disampaikan lagi, Ibu Rina. Pak Antonun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Oke, sungguh hal. Pokoknya luar biasa banget. Ternyata yang saya mimpikan semalam itu ternyata saya benar-benar Ketemu orang yang luar biasa dan pengalamannya luar biasa dan ilmunya pun luar biasa. Bagaimana menangani yang aktif, yang suka tidur, yang suka konsentrasinya ilangin. Sungguh terima kasih. Soalnya saya sering jadi murid juga, Bu. Terima kasih. Saya sering jadi murid juga, iya. Sekarang kan saya jadi murid tuh. Di dua kampus. Ya itu kadang-kadang kalau dosen saya ngomong kelaman, saya juga tidur sih. Sekarang nih, teman-teman, sekelas profesor aja murid. Nah, kalian yang masih usianya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, berarti harus konsentrasinya benar menjadi murid. Supaya nanti menjadi yang benar-benar-benar. Mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kamu, Pro? Oh ya, nanti kalau lagi udah bisa jalan-jalan, ya udah bisa jalan-jalan, mau lihat kampus saya. Nih kampus saya nih, lihat di belakang saya nih. Saya sekarang mau pindah ke kampus. Sudah? Berubah? Nah, itu kampus saya. Sudah, sudah berubah kampus. Digading serpong tuh kampus saya tuh. Kalau lagi bu, biasanya kalau udah bosen-bosen senengannya anak-anak tuh ganti tiba-tiba di bawah laut gitu kan. Tiba-tiba upacara, 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 upacara. Langsung begitu upacara ganti gitu. Wah. Harus lengkap nih bu, gini-gini bu, tergantung. Kalau belajar biologi, belakangnya apa? Belajar Sabana Stepa, belakangnya lain. Wah. Belajar tumbuh-tumbuhan. Nah, ya harus siap-siap gitu. Berarti ini nanti burina-burina gurunya juga butuh belajar. Mesin gugur kayak apa. Jadi sebenarnya kita bisa pakai TV tanpa harus menghadirkan TV kan. Hari ini topik kita adalah dinosaurus. Tiba-tiba T-Rex lewat di belakang gitu. Itu pasti anak-anak tiba-tiba bangun gitu. Terima kasih juga buat teman-teman, anak-anak. Yang luar biasa, paling tidak satu setengah jam lebih boleh berinteraksi. Ya mungkin ada yang sedikit tidak sopan. Mohon maaf ya, Profesor. Karena mungkin juga ini. Anaknya rada nakal dan usil. Karena kalau sudah tidak konek lagi, sudah ingin. Ya, idenya itu macam-macam. Belum ada yang nakal, Bu. Gampang. Yang nakal tuh kalau tiba-tiba suara saya di-mute. Nah, itu tuh. Si Benget dari tadi ngasih nyari. Gimana cara nge-mute fotonya? Oh, suaranya Profesor. Gak bisa di-mute. Oke, untuk acara. Terima kasih, Profesor. Untuk acara ini selesai. Dan sungguh kami berterima kasih atas kesempatan dan waktunya. Salam untuk keluarga. Semoga sehat. Senangnya setelah selesai, Profesor. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan doa dulu, Profesor, untuk menutup seluruh rangkaian. Doa penutup ya? Saya kirim Rosario. Karena semua berjalan dengan lancar. Gak usah Rosario. Berdoa. Singkat saja. Siap. Berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus. Amin. Tuhan, sungguh hari ini luar biasa. Tuhan, kami boleh berkenal. Secara pribadi dengan Profesor Indraji. Tuhan, sungguh kau berikan sesuatu. Membuka pikiran kami. Bahwa di dunia luar sungguh luas. Tuhan, kiranya kami tak pakai sedikit demi sedikit. Sehingga kami boleh terbuka di lingkungan kami. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Dan semoga di lain kesempatan kita masih diperpulihkan untuk belajar lebih dalam. Dan semoga apa yang boleh kami kerjakan ini, hari ini, sungguh menjadi bekal kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan atas seluruh acara ini. Boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan ilmu-ilmu boleh kami terima. Sehingga boleh menjadikan kami lebih dewasa lagi dalam mencikapi hal apapun. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami, hari-hari kami, ke dalam campur tangan kuasamu. Biarlah engkau sendiri yang pimpin. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mbak Tentu. Semua adik-adik. Terima kasih, Bapak Ibu Guru. Terima kasih, Profesor. Saya mohon pamit ya. Iya, Profesor. Sudah. Bagaimana ya? Bu Rina, mungkin ada informasi? Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Makanya Vivi, Bu. Youtuber, Bu. Mau dijadiin konten, Bu. Mau dijadiin konten, Bu.